Hei Kurasetakada, sepertinya hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Iya nih bener, Sakurata. Gimana kalau kita bersihin makam? Ide bagus tuh. Wah, udah lama juga ya kita nggak ke makam? Yuk, langsung aja kita gaskun. Oke. Wah, kayaknya kita udah kesorean ya. Udah mulai sepi nih. Udah nggak apa-apa lagi yang nggak sore-sore amat kok. Wah, kayaknya ada yang takut nih. Hehehe, tidak dong masa gitu aja takut. Kan ada kamu yang nenenin. Eh, nemenin maksudnya. Halah dasar penakut. Ayo cepet ah, nanti malah keburu malam lho ini. Ternyata adem banget ya di makam. Pantesan orang-orang meninggal pada nggak mau bangun lagi. Kamu ada-ada aja deh. Kalau beneran bangun baru tahu rasa. Hahaha. Akhirnya kita udah sampai nih di makam nenek kamu, Sakurata. Wah, makamnya jadi kotor banget ya. Udah lama banget soalnya nggak dibersihin. Iya nih, Sakurata. Soalnya kita selama ini tuh lagi sibuk banget dengan urusan duniawi. Bener banget. Sedih nih jadinya. Kalau aku udah meninggal, bakal ada yang bersihin makam aku enggak ya kalau kotor? Tentu aja ada Sakurata. Udah jangan terlalu khawatir. Yang penting, kita menjalani hidup harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Hmm, iya kita nggak boleh lupa ya. Kehidupan di dunia itu cuma sementara. Kita bakal meninggal juga nantinya. Jadi kita harus rajin ibadah mumpung masih hidup. Udah ya, Sakurata. Jangan sedih lagi. Ayo kita mulai bersihin. Yaudah, ayo kita mulai. Makamnya bakal kembali kinclong nih, Sakurata. Nenek kamu pasti bakal seneng di sana. Iya, semoga nenek seneng. Habis ini kita juga kirim doa yuk buat nenek aku. Tentu aja. Karena orang yang udah meninggal itu seneng kalau didoain oleh orang yang masih hidup. Semoga nenek bahagia ya di alam sana. Akhirnya udah bersih. Ayo kita mulai berdoa buat nenek kamu, Sakurata. Iya, ayo kita lakukan. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Ayo, Sakurata. Kita siap-siap untuk pulang. Waktu udah mulai sore mau gelap nih. Hehehe, mulai deh. Kamu takut ya kan? Tenang aja gak bakal ada hantu kok di makam juga. Hehehe, yaudahlah yuk. Kita pulang. Oke, ayo. Tapi kita istirahat dulu ya sebentar. Di kursi deket pohon besar itu. Soalnya capek banget nih. Mas sama mbaknya. Sudah selesai bersihin makam? Iya, Mas. Sudah. Baru aja kelar. Kita mau istirahat dulu deket pohon besar itu. Wah, mbak sama masnya mau ke pohon itu. Iya, Mas. Bener. Emang kenapa, Mas? Mas pengen gabung? Mas juga habis bersihin makam ya? Gak apa-apa kok, Mas. Boleh, Mas. Iya, saya tadi habis bersihin makam saudara saya. Ayo, Mas. Ikut aja. Kita istirahat dulu. Santai sebelum pulang menikmati keindahan alam. Hehehe. Cie, keindahan alam. Pohon besar kayak gitu di tengah makam. Bukannya malah serem ya? Aneh nih, Sakurata. Tuh kan? Yee, dasar kamu tuh penakut Kurasatakada. Masa gitu aja takut sih kan makin banyak orang nih? Tentu tidak, dong. Cuma ya jadi merinding aja liat pohon itu habis gede banget. Kayak punya kamu, pohonnya. Udah ayo, Kurasatakada. Ayo, Mas. Mas Mbak, kita belum kenalan ya? Nama saya Daki. Salam kenal. Iya, Mas. Saya Ketombe. Bukan Deng, saya Sakurata. Dan ini temen saya, Kurasatakada. Salam kenal juga ya, Mas Daki. Jangan panggil Mas lagi. Kita kan seumuran. Panggil aja Daki. Eh, kayak ada hembusan angin dingin banget ya barusan. Kalian ngerasain enggak? Iya bener, aku juga ngerasain banget tadi. Kalau malam Jumat Kliwon kayak gini, kalau ada hembusan angin dingin begitu, biasanya tabir dunia gaib lagi ngebuka lho. Wah, jangan bercanda begitu dong, Daki. Jadi makin merinding aja nih. Iya tumben banget, aku juga merinding nih. Biasanya juga enggak. Kalian ada yang bawa HP, kan? Kalau ada, gimana kalau kita rekam video aja di pohon besar ini kali aja? Ada hantu yang kerekam. Ya, gimana ini? Hantu kok dicari-cari sih, Daki? Ide bagus lho itu. Ayo, kurasa tak ada. Kamu kan bawa HP. Cepetan kita rekam aja jadi penasaran nih aku. Yaudah deh, iya. Ada-ada aja nih, kenapa pada penasaran sama hal begituan sih? Aneh kalau bisa rekam fokus di pohon itu aja. Soalnya kata warga di sini, pohon ini yang paling angker lho. Wow, menarik banget. Oke, ayo mulai rekam aja, kurasa tak ada. Oke, aku mulai rekam ya, teman-teman. Nah, gimana? Ada hantunya enggak? Sepertinya cuma ada daun sama ranting pohon aja nih. Coba agak lama aja rekamnya, terus di zoom-zoom gitu. Barangkali muncul. Tapi kalau muncul, jangan lari ya. Wah, mulai nih. Jangan gitu coba, Daki. Nanti kalau aku lari, kalian bakal aku tinggal lho. Jangan gitu dong masa aku mau kamu tinggal juga sih. Tega banget kamu kurasa tak ada. Enggak kok. Aku cuma bercanda doang. Abis si Daki tadi ngeselin. Ya maaf, kurasa tak ada. Aku juga cuma bercanda doang kok. Yaudah, enggak apa-apa, lupain aja. Jadi gimana nih? Enggak ada apa-apa di sini cuma pohon doang dari tadi ngerekam. Yaudah lah, kita stop aja rekamannya sampai di sini. Udah mulai gelap juga nih. Iya, ayo kita bergegas pulang dari makam. Oke, aku stop ya rekamannya. Lagian enggak ada apa-apa juga ternyata di pohon itu. Saran aku nanti kalau bisa play videonya di rumah kalian aja. Lihat dari TV biar lebih jelas gambarnya. Iya Daki, nanti bakal kita play video hasil rekamannya di TV rumahku. Oke Daki, saatnya kita berpisah. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Iya teman-teman, hati-hati di jalannya. Sampai jumpa lagi. Dada Daki, kita duluan ya. Oke Dada. Untunglah sampai juga di rumah. Udah deg-degan tadi di makam mana udah mulai gelap. Hehehe, slow-slow. Kan udah di rumah gak perlu takut lagi dong, kurasa tak ada. Eh, Sakurata masak dulu dong. Sebelum kita nonton hasil rekaman video di makam tadi. Soalnya aku lapar banget. Kamu juga lapar kan? Oke, kasian banget sih kamu. Pasti efek ketakutan ya jadi kelaperan. Bentar ya, aku buatin makanannya dulu. Makasih Sakurata, kamu baik banget sih. Oh iya dong, soalnya kalau kamu pingsan di sini, karena kelaparan aku yang bakal repot juga. Saya lo bambang. Wah, merdu banget nona chef kalau nyanyi. Hehehe. Iya dong, aku kan mantan vokalis tambal band. Terbaik deh pokoknya. Yeay, makanannya udah jadi nih. Ala kadarnya aja ya kurasa tak ada. Maaf kalau masakannya kurang enak. Wah, makasih. Aku udah dibuatin makanan aja udah seneng banget tau Sakurata. Apalagi makanannya kelihatan lezat banget gini. Yaudah, ayo kita mulai makan. Jangan lupa berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Gimana rasanya kurasa tak ada? Enak kah? Ini sih enak banget Sakurata. Kamu emang berbakat banget. Makasih ya, aku jadi malu nih. Tapi kamu gak bohong kan? Beneran kok. Masa bohong? Ini sungguh enak. Kita sudah isi energi. Saatnya kita nonton hasil rekamannya. Baiklah, ayo kita lakukan. Wah, jadi penasaran nih. Ayo diplay videonya. Oke, siap. Kita akan lihat apakah hasil videonya ada penampakan Hunt atau tidak ada salah satu. Wah, lihat ada apa itu di atas ranting pohon? Lah emang ada apa Sakurata? Kayak ada yang gerak-gerak. Coba kita tunggu sampai pas posisi nge-zoom supaya lebih jelas. Lah, apaan tuh? Ada putih-putih di sana. Itu kan pocong. Kenapa ada pocong? Padahalkan di sana tadi kita gak lihat ada apa-apa kan? Iya bener. Tadi aku ngerekam aja gak ada apa-apa. Sekarang kau ada pocongnya. Ngeri banget tau Sakurata. Iya, aku juga jadi merinding. Lah kok ngilang? Wah, kemana tadi pocongnya? Loncat kah? Aduh, merinding banget jadinya. Kok badan aku jadi kaku ya? Kayak susah banget digerakin. Kayak ada sesuatu di belakang. Ah, seitan! Ah, seitan! Ah!